Laku keseharian Ras disini anak-anak ditentukan oleh golongan atau diklasifikasikan Melalui warna kulit suatu geografis, suatu wilayah Nah itu adalah lima keberagaman bangsa Indonesia anak-anak Sebenarnya nanti mungkin masih banyak lagi ya Nah itu Kemudian anak-anak Coba kalian lihat Dari Pulau Sumatera sampai Papua itu Tersebar wilayah-wilayah yang ada di Negara kita itu dengan berbagai macam Apa namanya suku-suku bangsa Indonesia Coba kalian lihat dari Pulau Sumatera Itu ya ternyata beraneka ragam Tidak hanya satu Tetapi juga bermacam-macam Suku yang ada di Jawa juga Coba kalian lihat Ada beberapa yang berdiri di situ Nah itu Ini di Pulau Sumatera anak-anak Ini ternyata banyak sekali Mungkin dari Aceh, Sumatera, Utara Sumatera Parat dan sebagainya itu ternyata banyak sekali Sedangkan di Jawa juga pun demikian Nah di Pulau Kalimantan ternyata banyak juga Tidak hanya satu Sulawesi, kemudian di Bali, Nusa Tenggara Parat dan Timur Maluku serta Papua Nah ini semua adalah saudara-saudara kita Yang tersebar dari Sabang sampai Merauke Nah nanak Untuk selanjutnya Kita akan belajar tentang Apa yang faktor penyebab keberagaman di Indonesia Tetapi Kalian istilah dulu Boleh minum dulu Tetap dalam program Belajar dari rumah Bersama Guruku Hai hai Anak Surabaya yang hebat kelas 4 Kembali lagi dalam program Belajar dari rumah Bersama Guruku Nah nanak Kalau tadi Sudah belajar tentang Persebaran Suku-suku atau persebaran Keapneka ragaman di Indonesia Sekarang kita akan belajar Apa ya Faktor yang menyebabkan Kenapa Indonesia itu mah jemuk ya Nah Silahkan kalian lihat Silahkan kalian catat Nah Di buku paket kalian juga sudah ada Tetapi ini akan Bu Intan ulas lagi Agar kalian lebih memahaminya Faktor yang pertama Nah Ternyata Letak strategis wilayah Indonesia Seperti yang ada di gambar Anak-anak Indonesia ini merupakan Negara Yang diapit oleh dua benua Yaitu benua Asia Di sini benua Asia Di sini benua Asia Dan juga benua Australia Di bawah Di Anak-anak Nah Itulah yang menyebabkan Kenapa Indonesia mempunyai Beraneka ragam Apa namanya Suku Mungkin juga pengaruh-pengaruh agama yang lain Juga diapit oleh dua samudera Samudera India Dan samudera pasifik Seperti kita tahu Seperti kita tahu bahwa Apa namanya Agama Perseparan agama saja Dari negara lain Contohnya agama Buddha Dan Hindu Waktu di semester 1 Agama Hindu Pertama Adalah di Kutai Kalimantan Timur Waktu itu Di semester 1 Sudah dijelaskan Itu datangnya dari India Adalah pengaruh dari Asia Nah Itu contoh Keaneka ragaman Tentang agama Itulah Yang menyebabkan Letak strategis wilayah kita Mudah sekali Mendapatkan pengaruh dari luar Itu anak-anak Yang selanjutnya Kondisi negara kepulauan Indonesia Seperti yang ada di segmen 1 tadi Puan Tan sudah menjelaskan Negara kepulauan Cenderung gampang sekali Mempunyai Apa Gampang menerima pengaruh dari Wilayah lain tadi Ya Wilayah Kepulau yang bermacam-macam Paneka ragaman ini Menyebabkan Aneka ragaman mungkin Mempunyai tradisi sendiri Ada setiadat sendiri Suku, bahasa dan sebagainya Anak-anak Seperti yang kalian ketahui Bahwa Indonesia Memiliki kurang lebih 13.466 pulau Pulau-pulau besar Yang ada di belakang puintan ini Ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, dan sebagainya Itu pulau besarnya Yang kecil-kecil tentu saja masih banyak sekali anak-anak Nah Kemudian faktor yang ketiga adalah Perbedaan kondisi alam Anak-anak Kondisi alam yang berbeda Itu juga menyebabkan Keaneka ragaman atau keberagaman masyarakat Misalnya saja Kita yang tinggal di pesisir Seperti Surabaya Tentu saja masyarakatnya Banyak sekali Yang bermata pencarian Sebagai nelayan Kemudian sebagai petani garam Pengerajin, dan sebagainya Sedangkan di daerah pegunungan Atau dataran tinggi Berbeda lagi anak-anak Masyarakatnya kira-kira Kerjaannya apa ya? Oh pinter Banyak sekali yang sebagai Mungkin petani Di kebunan Atau peternakan Atau di pariwisata Ada juga mungkin Di wilayah dataran rendah Di pedesaan Atau mungkin juga Di agak pesisir itu Biasanya Seperti petani Ada juga yang mungkin Buru pabrik Dan sebagainya Kondisi wilayah Kondisi alam yang demikian Menyebabkan keberagaman Masyarakat Indonesia Yang lebih luas lagi Dalam bidang ekonomi Dan sosial Nah Kemudian Faktor yang keempat Coba kalian lihat Gambar apa Yaitu ya Iya pinter Itu merupakan Keadaan transportasi Dan komunikasi Indonesia Anak-anak Keadaan transportasi Yang cenderung Cepat Apa namanya Maju itu Juga menyebabkan Keberagaman masyarakat Indonesia Yang lebih dinamis Atau lebih aktif lagi Untuk menerima Pengaruh dari Luar Nah Seperti kita lihat Ada juga Daerah pesisir Yang mungkin Transportasinya Menggunakan Kapal Nah Beda dengan Di daerah yang Agak pegunungan Atau Pedalaman itu Pasti Lain lagi Anak-anak ceritanya Ya Pasti menggunakan Transportasi Mungkin darat Yang menggunakan Mobil Atau bis Dan sebagainya Dan kalau Antar wilayah Biasanya Selain dengan Menggunakan Kapal laut Juga menggunakan Pesawat Nah Seperti itu Itu yang menyebabkan Juga salah satu Keberagaman Masyarakat Indonesia Kemudian Pengaruh komunikasi Nah Seperti kita tahu Zaman sekarang ini Begitu pesatnya Area digital Dan teknologi Kalau dulu Mungkin masyarakat Di desa Itu sudah Apa namanya Masih menggunakan Kentongan Atau mungkin Surat-menyurat Sekarang sudah Lebih canggih Kalau mengirim pesan Bisa menggunakan Apa namanya HP Atau Surel Dan sebagainya Telepon pun demikian Anak-anak Ternyata sekarang Tidak hanya Telepon umum Atau telepon rumah Sama Ternyata juga Menggunakan Smartphone Atau mungkin Yang lain Itu adalah Faktor keempat Keadaan transportasi Dan komunikasi Yang menyebabkan Keberagaman Masyarakat di Indonesia Nah selanjutnya Faktor kelima Yaitu tentang Penerimaan Masyarakat Terhadap perubahan Seperti kita tahu Masyarakat perkotaan Itu cenderung Terbuka Lebih Gampang menerima Pengaruh dari luar Baik itu nanti Tentang kebudayaannya Pengaruh teknologi Komunikasi Dan kemudian Tentang Apa namanya Tradisi Itu lebih mudah Menerimanya Nah Sedangkan masyarakat Pedalaman Anak-anak Mungkin seperti Di desa Atau di pelosok-pelosok Itu ya Cenderung tertutup Lebih selektif lagi Dalam menerima Pengaruh luar Bahkan mungkin Ada yang Kurang begitu Menerima Apa namanya Pengaruh Sehingga menyebabkan Oh Di pedalaman Itu berbeda ya Jadi masih tetap Dengan tradisi Seperti itu Kemudian di perkotaan Ternyata lebih dinamis Lebih aktif lagi Menerima Keberagaman Untuk pengaruh Dari orang lain Atau dari Budaya lain Seperti itu Faktor keberagaman Masyarakat di Indonesia Jadi anak-anak Tadi ada berapa ya Faktor penyebab Keberagaman Masyarakat Indonesia Pinter Ada lima Tadi anak-anak ya Sudah dicatat semua ya Sudah Nah anak-anak Nanti Kita akan mengulas lagi Tentang Apa namanya Suku-suku Persebaran Suku-suku yang ada di Indonesia Ada di 34 provinsi Di negara kita Kalian siap-siap Mencatat ya Nah Sebelumnya Kalian boleh Membuka buku paket dulu Kemudian Coba dilihat itu Sekitar di halaman 25 Itu ada Persebaran Suku-suku yang ada Di Indonesia Dari 34 provinsi Di negara kita Nah nanti Kalian diajak Buintan jalan-jalan Mulai dari Pulau Sumatera Sampai dengan Pulau Papua Atau Pulau Irian Anak-anak Tetap stay di tempat ya Anak-anak ya Jangan kemana-mana Habis ini Buintan akan kembali lagi Dengan kalian Tetap Dalam program Belajar dari rumah Bersama Guruku Hai Hai Anak Surabaya Hebat kelas 4 Kembali lagi Dalam program Belajar dari rumah Bersama Guruku Nah Anak-anak Kalau tadi Kita belajar tentang Faktor penyebab Keberagaman Masyarakat Indonesia Sekarang Kalian diajak Jalan-jalan Sama Buintan Melihat Suku-suku yang ada Di Indonesia Dari Pulau Sumatera Nah Seperti yang ada Di buku paket kalian Pulau Sumatera ini Ternyata Tidak hanya Satu suku Dan tidak hanya Satu provinsi Ternyata ada Sepuluh provinsi Yang dari ujung Dari atas itu Ada Aceh Atau Nangro Aceh Darussalam Nah Di sana Ternyata banyak sekali Sukunya Buintan hanya Menyebutkan beberapa saja Ada Aceh Alas Agayu Gayo Laut Gayo Luwes Dan sebagainya Banyak ya Anak-anak ya Nah Sekarang kalian Catat yang kedua Sumatera Utara Dengan ibu kota Mungin Medan Nah Di sini Sukunya juga banyak Buintan hanya Menyebutkan beberapa saja Ada Batak Angkola Kemudian Batak Karo Nias dan sebagainya Kemudian ada Sumatera Barat Padang ya Ibu kotanya Dengan sukunya Mentawai Minakabau Kalian yang mungkin Lebih sering dalam pelajaran itu ya Nah Di sana Juga ada suku yang lain Mungkin anak-anak ya Padang Di daerah Padang ini Terkenal dengan Masakan Padang Yang ada di Di tema 6 Kemarin kita bahas tentang Makanan tradisional ya Kemudian Jambi Di sini Ada suku-sukunya juga Jambi Kerinci Melayu Bajau Batin Kubu Kemudian Riau Nomor 5 Sukunya adalah Akit Melayu Riau Rawah Hutan Anak-anak Mengapa ya Buintan sebagian besar Suku yang ada di Sumatera ini Melayu Kita tahu bahwa Dari ras tadi Tersebar bahwa Suku-suku di daerah Sumatera itu adalah Terpengaruh dari Ras Malah Melayu Nah Jadi sebagian nanti Suku-sukunya Ada Melayunya Kemudian Kepulauan Riau Juga ada Melayu Laut Dan Batak Sumatera Selatan Palembang Ibu kotanya Dengan sukunya Gumai Kubu Pasemba Dan sebagainya Kemudian Kepulauan Bangka Pelitung Disini ada Bangka Dan Belitung Kemudian Bengkulu Nah disini Sukunya juga Banyak anak-anak Ada Nggano Kaur Lembak Dan Semendu Kemudian Lampung Ada suku Abung Krui Melayu Lampung Dan Rawas Itu tadi Ada 10 provinsi Dari Pulau Sumatera Sekarang kita Pindah Jalan-jalan Ke Pulau Jawa Nah disini Tempat kita tinggal Anak-anak Dimana kira-kira Pinter Di Jawa Timur Jawa tidak hanya satu Ternyata ada 6 provinsi Nah Mulai dari ujung Banten Disini ada Badui Sunda Dan Banten Kemudian ada DKI Jakarta Atau Ibu Kota Negara Kita Disini ada Suku Betawi Tingat-tingat Kemudian Jawa Barat Ada Cirebon Dan Sunda Jogjakarta Dan Jawa Tengah Nah-anak Ini hampir sama Suku Jawa Tetapi di Jawa Tengah Ada suku Samin Sedangkan di Jawa Timur Ternyata tidak hanya Suku Jawa Seperti kita ya Ada juga Saudara-saudara kita Dari Suku Bawaian Kemudian Madura Tengger Dan Osing Ternyata Suku Jawa Di Jawa ini Banyak sekali Tidak hanya Jawa Atau Betawi saja Ternyata masih banyak lagi Selanjutnya Kalian diajak Buintang jalan-jalan Ke Pulau Bali Dan Nusa Tenggara Barat Serta Nusa Tenggara Timur Nah disini Ada tiga provinsi Anak-anak Yang pertama Provinsi Bali Dengan ibu kotanya Denpasar Mungkin kalian sudah tahu ya Nah kemudian Ada Sukunya Bali Aga Bali Majahit Majahpahit Mungkin masih ada yang belum disebutkan Buintang Kemudian ada Draman Belas Nusa Tenggara Barat Nah Ada Suku Sumbawa Bima Dompu Bali Sasak Dan sebagainya Kemudian Nusa Tenggara Timur Ada Alor Rote Timur Sabu Sumba Dan sebagainya Ini ya Ada tiga Kemudian Kita jalan-jalan Ke Pulau Kalimantan Seperti yang dijelaskan tadi Buintang Kalau di Sumatera Sebagian besar Ada suku Melayu Sedangkan Kalau di Kalimantan Sebagian besar adalah Suku Dayak Tetapi mungkin Masih banyak lagi Selain suku Dayak Anak-anak Kita tahu Kalau di Pulau Kalimantan Tidak hanya Juga satu provinsi Tetapi ada Lima provinsi Yang pertama Kaltarah Atau Kalimantan Utara Itu ada Suku Tidung Bulungan Banjar Dan Dayak Kemudian Kalimantan Barat Ada Dayak Bidayud Desa Iban Kanayatan Sedangkan Kalimantan Tengah Ada Dayak Barah Baradiya Bawo Dusun Dan sebagainya Kalimantan Timur Ada Dayak Tidung Kenyah Kutai Sedangkan Kalimantan Selatan Dayak Banjar Bakumpay Dan Bukit Itu tadi Pulau Kalimantan Selanjutnya Kalian saya ajak jalan-jalan Ke Pulau Sulawesi Nah Pulau Sulawesi Ternyata juga Terbagi menjadi Enam provinsi Anak-anak Mulai dari Atas Sulawesi Utara Dengan Ibu Kota Manado Di sini ada banyak juga Ada Sangir Talaut Minahasa Kemudian ada Sulawesi Tengah Ada Kalili Kailili Kemudian Pamona Mori Gorontalo Di sini ada Suku Gorontalo Kemudian Suawa Antinggola Mongondo Kemudian Sulawesi Tenggara Nah Di pojok Ada Laki Maliung Muna Dan Buton Sedangkan Sulawesi Selatan Ada Makassar Hukis Toraja Bentong Dan Mandar Sulawesi Barat Nah Sedangkan Sulawesi Barat Ini ada Suku Mandar Mamu Jutam Sumunya Nah Sekarang Kalian saya ajak Jalan-jalan Ke Pulau Paling Timur Di negara kita Yaitu Pulau Maluku Dan Papua Di sini ada Empat suku Anak-anak Nah Dari mulai Maluku Maluku Ternyata sekarang Dibagi dua Ada Maluku Dan Maluku Utara Maluku sendiri Ibu kotanya tadi Ambon Dengan suku Ambon Aru Ternate Tidore Furu-Furu Dan Alifuru Sedangkan Maluku Utara Di sini ada Seram Banda Buru-Furu Aru Dan Bacan Nah Papua terbagi dua Yaitu Papua sendiri Dan Papua Barat Papua Ini sukunya Banyak anak-anak Ya Papua Ada Arfak Mandacan Bauzi Biak Munyu Eka Gifak Fak Asma Dan Dani Mungkin kalian sering ya Dengan suku Asmat Suku Dani Dengan rumah adatnya Yang luar biasa Unik Nah Itu ternyata Dari sana Juga Papua Barat Di sini ada Suku Doterikuri Irarutu Sepiar Dan sebagainya Ada juga Biak Itu tadi adalah Persebaran Suku-suku Dari Sabang Sampai Merauke Anak-anak Luar biasa Ada 34 provinsi Nah Anak-anak Bu Hintan masuk Pada kesimpulan Kita belajar Di tema 7 Subtema 1 Pemerintahan ketiga kali ini Kesimpulan yang pertama Yaitu Indonesia merupakan Negara yang majemuk Atau beragam Tadi ya Keberagamannya Luar biasa Yang kedua Keberagaman Indonesia Misalnya Suku bangsa Agama Kebudayaan Adat Suku-suku Suku-suku di Indonesia Selanjutnya Tugas untuk kalian Silahkan 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 di catatan Anak-anak ya Nanti dikerjakan Diserahkan pada guru kelas Masing-masing Nah Tadi Kalian tinggal di mana Nah Itu ada 1-3 Silahkan Diserahkan pada bapak dan ibu guru kalian Digambar yang bagus Nanti tugasnya ya Nah Bagaimana anak-anak Teman-anak nanti ini Menyenangkan ya Baik Anak-anak Cukup sekian dari ibu intan Tetap jaga protokol kesehatan Terapkan 3M Cuci tangan selalu Pake masker Dan jaga jarak Selamat pagi anak-anak Sampai ketemu lagi Dalam program Belajar dari rumah Bersama Guruku Sampai jumpa